Atas bergabungnya kita sore hari ini masih dapat berkumpul. Pertama-tama, sebagai Kepala Palai mengucapkan selamat datang kepada teman-teman sekalian, para penyuduh mudah-mudahan selamat tiga hari kerasan di sini. Walaupun banyak menyamuk, tidak paca hidup. Kalau ada yang empat, sekamar empat, ya tahan gala. Kalau dari pada sekamar dewek, ada yang terkakutan. Tapi yang jelas, ya kucingok, yang tua-tua, begitu jantung mereka, Tau Pak Karwan tadi, begitu jingok, tete-tete. Hadirin sekalian yang saya hormati, Tadi tak disampaikan oleh Pak Kadin melalui kabin kedua hati, Bahwa latihan yang dia dikenal. Latihan yang tidak lain, tujuannya adalah mengisi atau meningkatkan kompetensi. Kompetensi penyuluh dalam rakyat kegiatan BIPD, BIPD, dengan judul pelatihan manajemen penyuluhan. Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan penyuluhan-penyuluhan sebelumnya. Hanya bagi yang yang tektek, mungkin menjadi bingung. Karena semuanya sekarang kira-kira adalah kira-kira di kita. Mau tidak mau, teman-teman, yang yang kepleknya harus belajar. Di dalam penyuluhan, itu sebenarnya kalau tidak berbeda dengan penyuluhan, Itu menyampaikan pesan dari suatu yang bersama kepada pengguna. Seorang penyuluh tugasnya menyampaikan pesan dari, mental perpesan dari suatu yang berkepengguna. Ibarat, kalau saya ibaratkan, itu adalah satelit. Kita bisa membuat satelit bagus, sejujurnya. Tapi kalau roketnya tidak bagus, tidak akan bisa dia mengorbit dan digan manfaatkan. Teknologi bagus, kalau kita tidak bisa menyampaikan, Kita punya kemampuan, Anda punya kemampuan teknis bagus, Tetapi tidak bisa menyampaikan, tidak akan sampai pada saat-saat. Makanya disitu ada metode penyuluhan, ada teknik-teknik luar, dan lain sebuah siapnya. Seperti yang sudah laki-laki yang bersama, dan semua tahu. Dan sebuah siapnya, dan sebuah siapnya, dan sebuah siapnya, dan sebuah siapnya. Mencermati apa yang disampaikan sekeciapnya, Berkali oleh Pak Mabertur, Beliau permiti Sumatera Selatan menjadi lembuk pangan. Beliau berharap, Dari urutan yang kelima, Bisa menggeser provinsi Sulawesi Selatan, Menjadi urutan yang keempat. Dan, dan itu, Harus akan laksanakan. Tidak ada yang tidak ingin, Di dunia ini. Itu semua salah satunya, Yang punya tanggung jawab, Adalah penuluh. Adik-adik sekalian. Oleh karena itu, Mari kita bersama-sama, Bagaimana caranya Purnya punya dua tren, Adalah itu. Bagaimana ini semua, Saya sudah sukseskan. Adik-adik sekalian, Kenapa saya panggil adik-adik, O Putra Polong, Yang mungkin umurnya, Diku Agus, Adik-adik sekitar. Tadi disampaikan oleh Pak Darwan, Aku ini lurah, Lurah itu juga. Secara de facto, Sudah, Secara de jure, Es karbun, Masih dalam proses. Kedepan saya ingin, Perhimputan di Sumatera, Pas-terasan itu, Di sosial itu, Tampil pecapin di RN, Adon asiknya guru, Dibikirkan. Kesejahteraan guru, Juga dipikirkan pada, Pak Darwan, Tidak sama-sama pikirkan. Gua ngomongkan penyelur ini, Salah-salah pegawai kelas 2, Kenapa kau mau menggawai kelas 2? Jangan tersinggung, Kalau kau mau menggawai kelas 2? Kenapa kau mau menggawai kelas 2? Kalau yang di kandangator, Dikit-dikit, Ada kegiatan, Dapat, Rental. Kalau guru, Dia dapat, Sertifikasi. Penuluh dapat, Apa? Tanya, Sertifikasi. Itu jadi, Itu jadi, Itu jadi, Tetapi sebelum kita menentu, Saya sebagai ketua, Penutupan di Sumatera, Meminta kepada kalian, Tolong tunjukkan, Keprofesionalisasi. Beliau-beliau, Yang di depan ini, Kalau punya program, Yang di depan, Itu ketahui, Apa yang dikawai kelas 2? Itu yang harus kita ceritakan. Strukturalah, Tanya dengan penyuruh, Karena penyuruh adalah, Sebagai ekspert, Jangan pernah, Ngomong pada denger-dengeran, Bacaklah, Ketani dari peneluk, Gara-gara omongan, Itulah, Penyuruh kata-kata, Tidengarkan omongannya, Oleh karena itu, Kedepan, Kita harus bersama-sama, Berkantinan di tangan, Bagaimana kita, Mendukung, Bapak-bapak, Penjabat, Yang tersebut, Untuk menukiskan, Tapi juga, Masih, Kita harus memikirkan, Setuju gak? Setuju. Jadi, Jangan mengekepaskan, Aku yang kita dapat, Aku jangan, Tapi aku yang kita berikan, Aku akan kita minta. Tolong, Kepada penyuruh, Penyuruh, Sampaikan kepada, Teman-teman yang, Bekerja dengan sebaik-baik. Saya, Seperti ketua perintah, Ini akan menghadapkan, Gubernur, Menyangkut nasib kalian, Tidengar. Kalau mau pacak, Minta tolongnya, Gak katik cerita, Pacaklah petani, Dari-dari lu. Malu, Gitu. Apalagi cuma, Sekedarsanang tadi. Ini pagi. Kalau kamu, Dapat cakranang padi, Ini di-LGBT, Dengan tanganku sendiri, Saya bisa 9,3 ton, Kamu bisa tanya, Pak Risto, Pak Manojaroneer, Karena orang tua, 7,5 ton, 6 ton, Mak mana dapat, Atas 8 ton, Kau boleh tanya, Lanya. Catat, Kau mau nomor HP, Pak Risto, Pak Manojaroneer, Boleh tanya, Aku tidak galak, Malu, Tantai dulu. Tapi ayo, Itu sama-sama, Bangin. Dan profesi penyuluh, Bukan profesi kita. Penyuluh yang baik, Itu tidak juga terkutuk, Kemungkinan menjadi pejabat, Strukturan. Ada di semata-semata ini, Kebetulan, Ikut-ikut, Assessment, Lulus, Cuma nasibnya baik. Dari lulus, Kan sebaiknya, Yang bentuk. Dia jadi, Karena ada pilihan-pilihan, Ketentuan, Ada Raja. Tapi setidaknya, Penyuluh itu lulus. Assessment. Artinya, Sebagai pejabat, Yang kedua, Dia memperlukan persahabatan. Boleh. Dan itu terjadi, Dila anak-anak, Anaknya tadi, Yang terjadi. Klobus. Jadi, Jangan-jangan. Terjadi dengan baik, Tingkatkan kompetensi, Profesionalisme. Kenapa saya berbicara begitu? Saya berangkat, Dari, Fungsi usaha gagal. Cukup bedanya, Penyuluh di lapangan, Saya sudah sedih suara. Jadi, Nasibnya saya bersama. Itu. Dan terkata, Saya sudah sampai ke sini. Sampai berdiri di sini. Seperti sekarang. Dan tidak terbut untuk kemudian, Besok akan berjaringan. Amin. 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 Tolong di pasang kebajak. Itu. Kemudian berikutnya, Sekian tahun Sumatera Selatan ini, Karena saya bekerja dari tahun, Lepas. Selamat menikmati.